Ini pernyataan Jenderal Abdul Haris Nasir Kion, Kepala Staf Angkatan Darat, Cibogo, Bogor, 13 April 1961. Kita sudah berada di titik yang tidak akan kembali lagi, point of the return. Kita maju terus, pantang mundur, sampai Irian Barat kembali ke tangan kita, Masyok. Ini pernyataan presiden kita, Presiden Soekarno, 17 Agustus 1951. Pemerintah Indonesia tidak mau bicara lagi dengan pemerintah Belanda. Kita mengenai Irian Barat dan kita menjalankan politik, konflotasi di segala dunia. Kita mau berunding dengan Belanda, atas jasa penyerahan Irian Barat kepada wilayah kekuasaan berikutnya. Jawa keren. Oke, ini mau kesul menet. Oke om, video nih video. Mantep ya. Berwarna ga terus. Helai. Buat biti kita, keselatan kita. Ya om, ini masjid di Ciklal. Berdekatan dengan lapangan banteng. Ini masjid kebanggaan rakyat Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu lapangan banteng. Lapangan ini berada di tengah-tengah kota Jakarta. Hampir berdekatan dengan segala gedung-gedung pemerintahan di Jakarta ini. Ya, itu dia lapangannya. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk kayaknya. Karena beberapa waktu kemarin itu tempat ini sempat ditutup. Sekarang sudah mulai dibuka kembali. Oke. Pelan-pelan om Q, kita nyeberang dulu. Ya, ini dia. Lapangan banteng. Kayaknya harus pakai masker dong. Pakai masker kita. Ini dia lapangan banteng. Kita kemana? Ke arah Borobudur? Di kemarin. Oh, yang kemarin? Iya. Siap, om Q. Wih, keren. Bagus om. Videonya dikirim ya. Yang mana? Yang tadi. Langsung gue hapus. Oh, tidak. Itu pasti mau masukin TikTok tuh. Emang? Tahu gue ya? Masih lagu lah. Iya. Iya. Kita sekarang menuju pintu belakang. Karena mereka ini suka sama yang belakang-belakang. Jadi menuju pintu belakang. Bukan begitu, om bro. Iya, begitu lah. Oke. Yang belakang lu negatif. Yang mana? Antara jauh sama cowok. Oh, yang ini. Itu Victor dia. Oke, om Q. Kita menuju pintu belakang. Arah Hotel Borobudur. Nanti saya mau minta review nih. Tentang lokasi lapangan banteng ini. Sama om Q. Om men. Karena dia tahu sejarah. Karena dia sama Heru sama. Beda turunan. Ngerti sejarah Indonesia ya. Kenapa lapangan banteng ini disebut lapangan banteng gitu, om? Oh, karena dulu bekas kandang banteng. Beneran? Ada lomba banteng. Ah, itu malah abis-abis lo aja. Beneran. Oh, beneran? Tak aja di Google. Oh, gitu ya? Bener ya? Lapangan banteng dulu ada tempat ini? Tempat banteng ya, mah? Karena banteng saya punya lapangan, jadi dicari di sini. Lapangan banteng. Gue nanya serius loh. Gue nanya serius ini. Iya. Ini Termina ini. Oh, Termina. Termina. Oke, tar dulu om, tar dulu om. Yang tau sejarah nanti gue tengkannya. Satu-satu. Tapi kayaknya tempat sejarah juga kan ya? Iya, Termina. Termina buat banteng-banteng. Sampai di situ belakang. Lewat belakang, ini yang arah. Itu di ondara-bara gudurnya. Sekarang kita mau masuk arah belakang. Yuk. Kayaknya... Ini termasuk ini dijaga sama security karena harus Akses lewat aplikasi pelindung-lindungi Dan memakai masker. Tapi gak bayar kan om ini? Gak bayar. Gak bayar ya? Gak bayar kan om? Enggak kan? Free. Free ya? Free? Free itu gak bayar sama artinya? Free itu sama om gak bayar ya 11-12 ya om. 11-12, oke. Ada yang kayaknya gak seneng gitu ya? Ini ada satu temen saya yang kalau datang gak seneng gitu. Eh om angga? Seneng gak sih? Ayo. Kita ke dalam om Jiu. Kita pakai masker dulu terus akses aplikasi pelindung-lindungi om ya? Iya. Hah? Apa kok bener ya? Oh pelindung-pelindung? Oh peduli-lindungi. Tentu aneh-aneh bawa masker ya om. Ini kemana-mana harus pakai masker. Karena kalau sepedaan gak pakai masker kenapa? Engap. Betul kan om Yassir? Jadi kita harus pakai masker dulu ya? Kita harus pakai masker dulu. Oke. Karena akses masuknya itu di... di... dikasih garis yellow line. Jadi gak boleh masuk sembarangan langsung masuk. Jadi harus lewat pos penjagaan dulu dulu. Karena sudah terakses sama... aplikasi... pelindung-lindungi. Baru kita boleh masuk. Oke om Jiu. Kita stop dulu karena kamera ini pakai kamera handphone. Jadi saya matiin dulu ya? Udah masuk? Itu udah? Udah pakai? Udah. Oke ini aksesnya untuk masuk ke dalam ya om. Sebelumnya kita coba scan dulu. Welcome back to channelnya Om Rinali. Sekian Om Rinali udah masuk ke pintu itu. Untuk siapaan. Sekian udah bisa masuk ke... lapangan banteng. Nah ini... sekitaran lapangan banteng. Ini sekitaran lapangan banteng. Banyak orang yang berdatangan. Untuk menikmati hari minggu ini bersama keluarga dan teman-teman. Dan mereka disini bermain. Disediakan tempat untuk bermain bersama keluarga dan juga teman-temannya. Kita membawa sepeda nih om Jiu nih. Ini sepeda. Kami parkirkan disini. Jadi kami bisa jalan-jalan memuteri lapangan banteng ini. Nah nanti ikuti Om Rinali. Mana yang namanya... Tengahnya lapangan banteng. Kenapa dinamakan lapangan banteng? Ini ahli sejarah. Jadi dia bisa sedikit. Memberikan info tentang lapangan banteng ini yang Bapak ketahui. Silahkan lapangan banteng ini. Namanya lu siapa? Namanya... Saya Ferry, Pak. Siapa ya? Ferry, Naldi. Saya nanya, Pak. Silahkan. Ini dulu... Gue tanya... Aslinya namanya sebetulnya dari orang... Berbes. Orang berbes. Ini serius, Sob? Berbes, serius. Kok bisa berbes dari apa ini ceritanya, Om? Namanya Bulakan Sapi Lanang. Bulakan Sapi Lanang. Artinya apa tuh? Artinya lapangan banteng. Artinya lapangan banteng. Kenapa dinamakan lapangan banteng? Karena dulu ini ya. Sebenarnya ini bukan tempat atur banteng. Oke. Ini bukan tempat atur banteng. Oke. Jadi ini tempat dulu... Gimana ya? Saya nyebutnya itu. Oke. Kita pindah aliran yang lain aja. Lalu iklan dulu ya, Om bukan dulu ya. Ya, sepertinya nggak jelas. Oh, Bapak yang satu ini. Lalu, bentar. Iya, iya, iya. Selamat datang kembali ya. Selamat datang kembali ya. Oke, lanjut. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali ya. Silahkan Om Kairi. Ya, itu ya. Yang disebut lapangan banteng itu udah saya jelasin barusan ya. Cuman tadi kayaknya... Aku sudah dipotong nih tadi penjelasan saya. Iya. Jadi ini kenapa dikasih payung? Ini awalnya nih... Tadinya bukan payung. Yang mana? Terpal pecelele. Nih. Iya. Terpal pecelele nih. Cuman kayaknya kurang... Kurang ekstetik lah ya. Om, saya nanya sejarah. Bukan nanya. Ini saya ngomong sejarah payung ini. Ya, gue ngomongin Om Kairi. Ini saya ngomongin sejarah payung ini. Untuk bukan. Bukan itu. Maksudnya diomongin payung. Apakah pangkan banteng ini? Apakah pangkan banteng ini? Lupa saya tuh. Oh, om. Nanti coba om. Om Rinaldi lihat sejarahnya di Google. Saya salah nanya sama om Kairi. Ini ibarat kata lagu Ayu Ting Ting. Salah alamat. Salah alamat. Saya obedi Google. Bagaimana kalau kita langsung tanya ke Satpam Nyaji? Lebih jelas. Karena ini makin ngaco. Ini enggak, enggak. Tepamnya gue kontrak baru. Tepamnya kontrak baru. Tepamnya ada di quest. Dari quest. Dari quest. Pakai bahasa padang silahkan om. Wah, jangan. Pakai bahasa Arab lah. Bukan sih. Gue bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Gue sih tepatnya doang yang Arab. Enggak, bahasa padang. Gue ngomongin itu, ponakan gue juga bisa. Kalau ngomongin bahasa padang, gue enggak bisa. Gue harus kan. Gue kan ada cipnya di dalam nih. Jadi gue kranciri di dalam. Oh, bisik itu aja. Yuk kita muter-muter dulu. Kita muter-muter. Oke, udah. Mending, udah. Yuk kita muter lagi. Lu mau ngaku enggak? Lu mau kasih tau like. Ayo lanjut. Like, like. Iya, like, subscribe, like. Jangan lupa komen. Ayo lanjut. Pindah like. Jukin bel rumah. Biar rumahnya ada. Halo, walaikumsu. Halo, walaikumsu. Halo, walaikumsu. Makasih, makasih ya. Halo, walaikumsu. Coba kita kaget tengah. Mungkin disitu mungkin ada sedikit pengetahuan tentang lapangan banteng. Oke, ini coba kita tanya sama pengunjung lapangan banteng ini. Tahu sejarah lapangan banteng? Tahu nggak? Mungkin bisa share ke teman-temannya omri dan omri. Kebetulan saya pas sejarah, lagi tidur. Jadi saya nggak tahu. Terima kasih lapangan banteng. Tidur aja. Lagi lagi tidur. Salah orang. Om Gyu. Maaf ya. Ketemu lagi dua orang gila. Salah. Salah orang ya? Jadi saya tidur. Anda siapa sih? Anda siapa ya? Ini Sanusi. Sanusi warga Jakarta. Terima kasih om. Ya, lagi Tung.